assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ajartani channel yang membahas tentang pertanian kali ini saya tidak akan memberikan tutorial apa-apa tapi saya akan mengajak teman-teman semua di tebun dimana dulu waktu kalau mungkin pernah melihat tanam vanili dari awal di video saya inilah hasilnya seperti yang sekarang akan kita lihat untuk itu ikuti terus videonya ya seperti inilah setelah sekitar 9 bulan ya dari waktu itu kita bikin video itu kalau kawan-kawan melihat yang tanam vanili dari awal ini sekarang sudah seperti ini ini umur 9 bulan dengan model tanam yang tradisional dan bila mana ini tumbuh rumputnya dibawah ini ini biarkan saja menjaga kelembapan aku bikin tambah sifat untuk rumputnya kalaupun mau di bersihkan rumputnya itu yang tengah sini saja pinggir sini tidak usah jari ini enggak usah atau enggak kering dan bagi kawan-kawan juga semua yang ingin menanam dan kalau ada yang kurang jelas bisa konsultasi langsung kepada atau kita bertemu langsung untuk bimbingan teknis atau apa kalau untuk lebih jelasnya kalau di video kan kurang sedang ada pertanyaan kurang bisa komplit jadi saya dan kawan-kawan membentuk suatu tim bagi yang ingin menanam bisa bisa datang kita bisa berbagi secara langsung untuk lebih jelasnya ini sebetulnya bukan kebun saya ini kebun punya teman tapi kita terus berinteraksi terus untuk mendukung kemajuan family itu sendiri bagaimana kendala-kendala bagaimana perawatan yang baik itu kita terus belajar terus atau kita saling sharing selamat menikmati dan ini juga kebetulan baru saja dilakukan pengurangan atau kemangkasan dari tajaknya itu sendiri karena ada waktu-waktu tertentu kalau yang memakai tajak misalnya gamal itu perlu dilakukan penjarangan agar tidak terlalu rindu dan juga tidak agar tahan terhadap penyakit nah seperti ini kalau sudah hidup itu sebetulnya panil itu tahan terhadap matahari hanya saja kalau masih di awal-awal tanam itu waktu itu diatasnya ada peranet nah ini sekarang sudah diambil karena ini sudah tumbuh nah kadang ada yang bertanya kan ini kuning itu gimana pak gitu kan teman-teman yang bertanya itu banyak sekali menanyakan daunnya kok kuning padahal apakah ini sebenarnya nggak apa-apa ini ini adalah proses penuaan batang atau kalau bisa dikatakan ini sudah stressing secara alami saya rasa itu dulu dari saya bila mana ada yang kesalahan atau buruknya kualitas video saya saya mohon maaf semoga menginspirasi kawan-kawan semua kalau ada pertanyaan yang atau masukan bisa postkan di kolom komentar atau kita bisa bertemu secara langsung kita sharing-sharing dari saya terima kasih lain kali kita akan lanjutkan lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati